Intro Petugas kepolisian Resor Majalengka didampingi pemerintah desa setempat melakukan kegiatan door-to-door mencari sasaran warga yang belum divaksin. Dalam kegiatan door-to-door ini, polisi memberikan himbauan atau arahan kepada mereka yang terdata belum divaksin agar mau divaksin. Setelah mendapat arahan petugas, sejumlah warga yang awalnya sempat menolak untuk divaksin langsung menuju lokasi vaksinasi. Sejumlah rumah warga yang didatangi petugas ini memang tercatat penghuninya belum divaksin. Dengan menggunakan kendaraan dinas ataupun kendaraan pribadi, polisi terus mengawal warga masyarakat yang hendak divaksin hingga mendapatkan suntikan vaksinasi dan diantar ke lokasi vaksin. Dalam vaksinasi masal ini didominasi para lansia. Warga mengaku kesulitan menuju lokasi vaksin, terlebih kondisi mereka sudah lansia. Dosis keberapa, Bu? Pertama. Dosis pertama, ya. Dosis pertama, kenapa, Bu, baru dilaksanakan dosis pertama? Abis lahiran. Oh, terus lahiran. Iya. Seperti yang suntikan vaksinasi, Pak. Dosis. Oh, terus dipaksin. Dosis keberapa, Pak? K-2, Pak. Pertama, dosis, Pak. Oh, pertama. Oh, pertama. Tadi dijemput sama Pak Polisi? Sama Pak Polisi. Jadi, gimana perasanya, Pak, setelah ada jemputan dari petugas kepolisian? Senang apa gimana, Pak? Jangan senang. Senang. Memang akses? Sementara upaya jemput bola itu sebagai langkah pemerintah mempercepat program vaksinasi agar pandemi itu segera berakhir. Tim Liputan, RCTV Majalengka Jangan mengembang di bawah-ingga. Toc, barang, barang. Terima kasih.